Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di kursus Imagro 2022 meningkatkan pemahaman akademik dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam menghadapi ujian semester di masa pandemi. Halo semuanya, saya Hasna Javya Ramadhani yang akan memandu kursus kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview mata kuliah entomologi bersama C. Diana Rosdiana dari Agroteknologi 2020. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi ya. Untuk itu, tanpa basa-basi lagi, kepada C. Diana dipersilakan untuk mereview materi mata kuliah entomologi. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk mereview mengenai mata kuliah entomologi ini. Nah, izin perkenalan, saya Diana Rosdiana dari Agroteknologi 2020. Nah, di entomologi, mata kuliah entomologi ini akan membahas mengenai ordo-ordo serangga, anatomi serangga, lalu morpologi serangga, ekologi serangga, hubungan serangga dengan manusia, serta pilum artropoda. Nah, yang pertama itu ada ordo-ordo serangga. Ordo-ordo serangga yang sering kita temui dan dibahas itu ada 8 ordo. Yang pertama itu ada ordo homoptera. Nah, ordo homoptera ini itu serangga bersayap sama yang memiliki ciri-ciri untuk menghisap, lalu sayap depan menebal atau seperti selaput, sayap belakangnya itu seperti selaput, lalu pada waktu istirahat itu letak sayapnya itu dalam posisi seperti atap rumah di atas tubuhnya. Nah, lalu antenanya itu pendek seperti benang atau rambut kaku. Namun pada beberapa famili, antenanya itu juga relatif panjang dan bermeta... Lalu pada homoptera ini itu metamorfosisnya itu pora metabola. Nah, contohnya itu ada warang, batang coklat, lalu diptera. Nah, ordo diptera ini itu bisa disebut serangga bersayap dua yang memiliki ciri-ciri, memiliki sayap satu pasang, di mana sayap belakang itu bisa berubah menjadi halter. Lalu metamorfosisnya itu holometabola, lalu larpanya ada yang menjadi hama, predator, dan parasit. Lalu imakonya itu menghisap cairan pada tanaman yang membusuk. Contohnya itu lalat. Lalu selanjutnya itu ada ortoptera, di mana ordo ortoptera ini itu bisa disebut serangga bersayap lurus yang memiliki ciri-ciri sayap depan agak keras dan lurus yang disebut segmen, lalu sayap belakangnya juga berbentuk seperti selaput atau membran. Lalu alat mulut pada ortoptera ini itu menggigit, mengunyah dengan posisi hipogranatus, di mana tipe metamorfosisnya itu porometabola, contohnya itu belalang. Lalu ada lepidoptera. Lepidoptera ini itu disebut sisik atau bisa disebut untuk lebih mudah itu ordo, kupu-kupu, dan ngengat, di mana memiliki ciri-ciri sayap depan dan seluruh tubuhnya itu bersisik, lalu sisik ini itu yang memberi warna pada sayap, di mana serangga dewasa tidak menjadi hama, yang menjadi hamanya itu adalah larpanya atau ulatnya. Lalu tungkai sejati yang terdapat pada toraksi itu bisa disebut tungkai palsu, lalu ada metamorfosis pada ordo lepidoptera ini itu metamorfosis holometabola. Lalu ada hemiptera. Nah, ordo hemiptera ini itu disebut serangga bersayap depan dengan bentuk berbeda, di mana memiliki ciri-ciri sayap depannya itu setengah lunak dan setengahnya lagi itu keras. Lalu alat musuk, alat mulutnya itu menusuk menghisap, lalu metamorfosisnya itu forometabola, yang contohnya itu kepik dan walang sangit. Lalu ada koleoptera, atau disebut juga ini ordo kumbang-kumbangan, di mana memiliki ciri-cirinya itu sayap depan berbentuk seperti seludang, dan tebal yang disebut elitron. Lalu alat mulutnya itu menggigit mengunyah yang dimiliki oleh larpa dan imago. Nah, larpa dan imago adalah mat dan predator. Nah, metamorfosis pada koleoptera ini itu holometabola, yang contohnya itu kumbang-kumbangan tadi. Lalu ada isoptera. Nah, isoptera ini itu serangga yang memiliki sayap sama, di mana memiliki ciri-ciri, serangga dewasa yang bersayap, memiliki dua pasang sayap dengan bentuk dan ukuran yang sama, lalu berantena bertipe moniliform atau seperti manik-manik. Lalu ada alat mulutnya itu menggigit mengunyah, metamorfosis, porometabola, contohnya itu rayap. Lalu selanjutnya itu ada dermaptera, di mana dermaptera ini itu ordo serangga yang alat mulutnya menggigit mengunyah, metamorfosisnya porometabola, dan menjadi predator pada ulat bunga kelapa, yang di mana ada saprofag atau pitofagnya, yang di mana contohnya itu adalah tungau. Lalu selanjutnya itu ada pembahasan mengenai anatomi serangga. Nah, untuk anatomi serangga sendiri itu ada di sini berwarna biru, yaitu peredaran darah, lalu yang warna merah itu pencernaan, oh mohon maaf, mungkin untuk anatomi serangga tersendiri itu, yang berwarna biru itu adalah sistem pernafasan, lalu yang warna merah itu sistem peredaran darah, lalu yang berwarna hijau itu sistem pencernaan, warna oranye itu sistem sarap, dan warna ungu itu sistem reproduksi. Nah, untung sistem pencernaan sendiri pada serangga itu bisa dibilang sistemnya itu tertutup, di mana dengan satu tabung melingkar panjang tertutup, yang disebut saluran pencernaan ini itu berjalan memanjang melalui tubuh. Nah, saluran pencernaan ini hanya memungkinkan makanan masuk ke mulut, dan kemudian diproses saat bergerak menuju anus. Nah, saluran pencernaan serangga ini itu berbentuknya seperti tabung yang mungkin lurus ataupun belok, berkelok memanjang dari mulut sampai anus. Nah, untuk di sistem pencernaan serangga ini itu ada tiga bagian utama, yaitu saluran pencernaan depan atau stomodeum, yang di mana tadi ada disebutkan mulut, lalu saluran pencernaan tengah atau mesen teren, ada malvigin tubule, stomat, dan yang lainnya, lalu saluran pencernaan belakang atau proctodem, atau di sini itu organnya itu adalah anus. Lalu selanjutnya itu ada komponen otak dan sistem pernafasan pada serangga. Nah, komponen otak ini itu bisa disebut sistem sarapnya serangga, di mana sistem sarap pada serangga ini itu merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks, dan berkontarkan impuls listrik yang berbentuk akibatnya adanya suatu simulus atau rangsang. Nah, pada komponen sarap ini itu ada opti-opticlo, protocerebum, occipital ganglion, lalu corpus alatum, lalu sirecum esopageal connective, lalu pentel nevcord, lalu subesopageal ganglion, lalu frontal ganglion, trilocerebrum, dan detocerebrum. Nah, sedangkan untuk di sistem pernafasan serangga. Nah, sistem pernafasan serangga itu, respirasinya itu terpisah dengan sirkulasi peredaran darah. Nah, struktur pernafasannya itu meliputi ada spira. Lalu tracheola, yang di mana pernafasan atau pertukaran gas pada serangga itu, terutama itu terjadi di trachea. Nah, trachea ini itu berbentuk seperti tabung berwarna putih keperakan dengan cabang yang banyaknya. Tertera di gambar trachea ini itu dari sini sampai ke sini itu disebutnya itu nah, trachea ini itu ini. Lalu cabang-cabang trachea yang kecil itu yang saling berhubungan dengan udara luar melalui lubang sempit yang disebut spirakel atau stigma yang biasanya terdapat pada sepanjang bagian sisi torak dan abdomen. Nah, nanti itu akan ada terlihat di morfologi serangga adanya spirakel-spirakel serangga pada abdomen. Nah, lalu selanjutnya ada organ reproduksi Nah, organ reproduksi pada serangga itu pastinya sama seperti makhluk hidup sewajarnya ada yang jantan dan betina. Nah, untuk yang betina ini itu sistem reproduksinya itu terdiri atas sepasang ovarium ini sepasang ovarium yang di mana setiap ovariumnya itu terbagi menjadi unit-unit fungsional atau ovarial di mana telur dihasilkan. Nah, satu ovarium itu dapat mengandung puluhan ovarial ini umumnya satu sama lain. Nah, telur matang ini itu jika prosesnya itu jika telur sudah matang si telur ini itu akan meninggalkan ovarium di mana melalui saluran telur lateral saluran telur lateral ini lateral opiduk di mana pada saluran lateral ini itu bergabung untuk membentuk common opiduk atau median opiduk ini. lalu di sini tata-tata ada aksesori glen. Nah, aksesori glen ini itu atau disebut aksesori betina ini itu memasok pelumas untuk sistem reproduksi dan mengeluarkan kulit telur kayak protein atau korion yang dikelilingi yang mengilingi seluruh telur. Nah, kelenjar ini itu biasanya dihubungkan dengan saluran kecil ke saluran telur yang yang disebut bursa copulatrix. Nah, mungkin di sini tidak tertera. Namun, si saluran ini itu dihubungkan dengan saluran kecil yang disebut saluran copulatrix. Lalu, selanjutnya ada di reproduksi jantan. Nah, di sistem reproduksi jantan itu terdiri atas sepasang testis seperti tadi ada sepasang opum di sini di jantan ada sepasang testis yang terletak yaitu di ujung belakang abdomen. Nah, setiap testis ini itu mengandung unit-unit fungsional di mana sperma dihasilkan. Nah, jika sperma sudah matang akan keluar dari testis ini melewati saluran penek seperti tadi jika di reproduksi betina itu melewati saluran penek yang disebut lateral opiduk. Nah, kalau di jantan itu di saluran peneknya itu disebut pass difference. Nah, dan mengumpul di ruang penyimpanan di mana saluran yang sama atau pass difference tadi itu mengarah keluar dari vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini itu ini atau disebut sperm resepior yang di mana akan bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh dan membentuk saluran ejakulasi tunggal yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan. yang jantan juga ada pasangan kelenjar aksesori atau aksesori glens yang di mana biasanya itu berhubungan dengan sistem reproduksi jantannya itu organ-organ reksetori yang terhubung dengan sistem reproduksi melalui saluran pendek yang di mana itu dekat testis atau pesukula seminalis atau sperm resepior ini yang di mana mungkin berhubungan dengan saluran ejakulasi tadi yang ini atau ejakulatory duct lalu selanjutnya itu ada morpologi serangga nah untuk morpologi serangga sendiri itu umumnya terbagi menjadi tiga yaitu kepala thorax dan abdomen nah untuk lebih jelasnya di morpologi serangga itu di di thorax itu terdiri dari verteks antena mata majemuk gena mandibula sila lalu ada okeli front silvers labrum dan labium lalu di abdomen ada floral membran tergum sternum epiprog herkus parafrog dan opipositor dan spiracle nah spiracle ini itu tadi sudah disinggung di sistem pernafasan pada serangga dimana spiracle ini itu tempat masuk keluarnya masuk keluarnya udara pada serangga nah untuk selanjutnya itu ada tungkai serangga dimana tungkai serangga itu terdiri dari lima segmen dasar yaitu ada coxa trochanter femur tibia dan tarsus nah untuk di tungkai serangga ini itu terdiri dari tipe-tipe tungkai yang berbeda dimana ada kursorial atau tipe tungkai dimana si serangga itu pejalan atau berlari lalu ada postorial penggali lalu saltatorial peloncat lalu raptorial pencengkram dan natatorial pernaf lalu selanjutnya itu ada tipe-tipe mulut serangga nah tipe-tipe mulut serangga ini itu ada tipe serangga pengunyah dimana contohnya itu ada belalang lalu ada tipe serangga pengisap penjilat yaitu lalat lalu tipe serangga pengisap itu kupu-kupu dan ngengan lalu ada tipe serangga pengisap penusuk itu contohnya ada nyamuk lalu tipe serangga pengisap dan perobek itu ada sundep nah untuk selanjutnya itu ada tipe antena serangga nah tipe antena serangga ini tuh bisa dikatakan sangat bervariasi dimana ada berbentuk setak graus ini lalu ada piliform ada moniliform lalu clavet nah clavet ini tuh ada yang berbentuk seperti ini dan ada yang berbentuk seperti ini lalu ada cavitet atau hampir sama dengan yang clavet namun yang cavitet ini tuh bawahnya itu lebih kecil gitu lalu selanjutnya ada serate atau lalu selanjutnya itu ada fagnitet lalu ada flumose dan lain sebagainya seperti tetra yang ada di gambar lalu selanjutnya itu kita bahas mengenai ekologi serangga nah di ekologi serangga itu dibahas mengenai metamorfosis nah metamorfosis itu apa metamorfosis itu adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan nah perubahan fisik itu tuh terjadi akibat pertumbuhan sel dan di apa namanya diperensiasi sel atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara berbeda gitu nah untuk metamorfosis itu sendiri itu ada metamorfosis sempurna dan bertahap atau disebut metamorfosis tidak sempurna yang bertahap ini tuh nah metamorfosis sempurna itu meliputi pada ordo-ordo lepidoptera atau contohnya itu kupu dan ngengat lalu ordo diptera contohnya lalat dan nyamuk lalu koleoptera contohnya kumbang dan bambung lalu ordo himenoptera contohnya lebah tawon dan semut nah serangga pradewasa pada metamorfosis sempurna ini tuh disebut larva dan pupa lalu metamorfosis bertahap atau metamorfosis tidak sempurna itu terdiri dari ordo-ordo orthoptera contohnya belalang jangkrik kecoa lalu ada ordo homoptera atau wareng lalu ordo hemiptera kepik atau kungkang lalu si serangga pradewasa yaitu disebut nimpa nah di ekologi serangga ini tuh dibahas juga mengenai dinamika populasi dimana dinamika populasi ini itu dipicu atau dipengaruhi oleh faktor kelahiran kematian dan migrasi nah untuk dinamika populasi ini tuh bisa dihitung menggunakan penggunakan peningkatan pertumbuhan populasi serangga dimana rumusnya itu ada P2 atau populasi kedua atau populasi yang akan datang sama dengan populasi pertama dikali FS dimana FS ini tuh faktor seks yang didapat dari rasio sek yang diketahui lalu dikali K ini tuh pekuenditas keperidian lalu selanjutnya itu nah pertumbuhan populasi itu juga bisa dihitung dengan rumus sederhana pertumbuhan populasi dimana P2 atau populasi kedua ini sama dengan P1 ditambah N dikurangi M plus minus D dimana D ini itu imigrasi dikurangi emigrasi dimana jumlah populasi yang masuk dikurangi jumlah individu yang keluar atau P2 ini tuh bisa dihitung dengan rumus P1 ditambah N dikurangi M ditambah I dikurangi E disebutkan P2 ini populasi akhir atau populasi kedua P1 ini populasi awal lalu N ini natalitas atau jumlah kelahiran M ini mortalitas jumlah kematian dan D ini penyebaran dimana imigrasi dan E itu emigrasi lalu selanjutnya itu mengenai hubungan serangga dengan manusia nah hubungan serangga dengan manusia ini itu bisa terbagi menjadi empat dimana ada serangga berguna bagi manusia ada serangga perusaha lalu ada faktor penyakit dan ada serangga pengganggu dimana serangga berguna ini itu terdiri dari serangga penyerbuk dimana serangga penyerbuk ini itu contohnya lebah tawon kupu-kupu yang dimana bisa dibilang serangga ini itu bisa membantu dalam penyerbukan pada bunga-bungaan pada strawberry pada tembakau rumput-rumputan dan tanaman lain sebagainya lalu ada serangga entomopagus nah serangga entomopagus ini itu serangga yang dimana pengendali populasi serangga jenis sama jadi serangga entomopagus ini itu bisa bergantung pada predator yang ada jadi dengan adanya serangga entomopagus ini itu jadi bisa mengendalikan serangga yang berjenis sama nah ini itu serangga entomopagus ini itu berguna sekali untuk kepentingan ekonomi dimana bisa membantu pengendalian hama tadi lalu ada serangga pemakan bahan organik nah serangga pemakan bahan organik ini itu serangga yang dimana bisa mengurai bahan organik jadi menjadikan jet yang lebih sederhana contohnya itu kumbang penggerek kayu mati seperti rayap semut lalu kumbang tinja contohnya di ordo koleoptera lalu pemakai bangkai contohnya lalat hijau kumbang bangkai kumbang kulit lalu untuk serangga tanah sendiri itu berguna untuk pertahanan pertahanan dan berguna juga pada kesuburan tanah tersebut dan kepada aerasi tanah dimana apa ya bisa disebut ekspresi pada tumbuh pada tubuh serangga itu itu berefek pada sifat fisik dan biologi pada tanah yang ditempatinya lalu ada serangga pemakan gulma nah serangga pemakan gulma ini itu contohnya itu larpa ngengat katoblastis mohon maaf nah untuk yang kelima itu serangga pemakan gulma yaitu larpa ngengat katoblastis kaktorum dimana pada kaktus liar avontia lalu ada serangga bahan makanan dan pakan ternak dimana ikan unggas dan mamalia itu pemakan efemerovtera lalu ada pada ikan itu ada ikoftera jendik nyamuk dan larpa pada kumbang air lalu ada serangga yang berguna pada dunia kesehatan itu ada larva lalat hijau yang kantanya bisa mengobati jaringan yang sedang membusuk karena sekresi lalat hijau mengandung alantoin lalu serangga ini juga kan bisa dikatakan sering dijadikan sebagai objek penelitian ilmu genetika nah ini itu sangat bermanfaat di dunia kesehatan maupun di pertanian lalu ada nilai artistik serangga nah nilai artistik serangga ini itu berguna dimana keindahan warna dan motif pada sayap-sayap serangga ini itu bisa menginspirasi para penyuka seni para pengrajin seni itu terinspirasi dari nilai keindahan yang ada pada serangga lalu selanjutnya ada serangga perusak nah serangga perusak ini itu ada terbagi menjadi ada yang perusak tanaman dan ada yang pemakan bahan yang disimpan dimana perusak tanaman ini kerusakan karena dimakannya itu tergantung cara makan dan bagian tanaman yang dirusak oleh serangga tersebut dimana kerusakannya itu biasanya itu ada di bawah daun terus di buah batang dan ranting ini itu sangat merugikan apalagi di dunia pertanian lalu ada pemakan bahan yang disimpan seperti hama kayu dimana hama kayu atau pada furniture yang dimana ada apa ya contohnya itu rayap yang dimana rayap itu kan bisa merusak furniture khususnya pada furniture yang berbahan kayu lalu ada pun juga hama pada pakaian buku atau yang apa ya hama pakaian buku ini itu bisa melakukan contohnya yang tadi itu jika rayap bisa melakukan pada kayu nah di hama kain atau buku juga ada yaitu mengat mengat pakaian sama kumbang dermes tidae lalu ada juga hama pada makanan yang dimana jika makanan dihinggapi oleh serangga itu bisa dikatakan terkontaminasi apalagi dihinggapi oleh misalnya oleh lalat nah itu ini tuh jadi bisa merusak juga contohnya itu pada apa ya pada produk susu pada tepung lalu pada biji-bijian dan buah-buahan itu sangat mudah tercemar jika terkontaminasi oleh serangga lalu ada serangga sebagai pektor penyakit nah sebagai pektor penyakit ini tuh ada terbagi menjadi dua ada pektor mekanis dan pektor biologis nah pektor mekanis ini itu mencermari makanan lewat tungkai atau kotoran yang kotoran atau muntahan jadi contohnya itu ada lalat rumah dan lalat hijau nah lalat rumah dan lalat hijau ini tuh bisa menyebabkan penyakit dipes kolera dan disentri lalu ada pektor biologis nah pektor biologis ini tuh serangga sebagai sebagai apa ya sebagai di pektor biologis ini itu serangga bisa disebut apa ya patogennya dimana contohnya itu serangga penghisap darah yaitu pada nyamuk yang dapat menyebabkan malaria dan demam berdarah gangguan oleh serangga ini maksudnya serangga kadang ada yang menyebabkan telinga kita itu berdengung lalu merayap pada tubuh itu kan mengganggu nah ini termasuk pada pengganggu gangguan serangga yang dimana contohnya itu bisa pada lalat mungkin kalau kulit kita dihinggapi oleh lalat itu sangat apa ya tidak menyenangkan lalu ada selanjutnya itu serangga beracun nah serangga beracun ini itu jadi serangga ini itu menyebabkan racun jadi racun penyebab dari iritasi lalu bisa menyebabkan si racun ini itu bisa menyebabkan iritasi pembengkakan sakit bahkan kelumpuhan nah serangga serangganya itu contohnya tungau lebah ulat lalu kumbang lalu selanjutnya itu ada serangga parasitik nah serangga parasitik ini itu terbagi menjadi dua ada ektoparasit dan endoparasit nah untuk contoh ektoparasit itu ada tunggau kudis sedangkan untuk endoparasit itu ada larpa lalat hipodermai dan larpa pada makanan pada makanan pada makanan kuda jadi endoparasit inda film artropoda ini itu berasal dari kata artron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki nah hewan yang termasuk film ini itu mematuh caput lalu dada toraks dan perut atau abdomen lalu bentuk tubuhnya itu bilateral simetris tripoblastik terlindung rangka luar dari kitin lalu alat pencernaannya itu sempurna pada mulut terdapat rahang lateral yang beradaptasi untuk mengunyah dan mengisap manus di bagian ujung tubuh lalu alat pencernaan juga darah terbuka dengan jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh lalu yang keenam itu sistem pernapasannya itu hidup yang artropoda hidup di air yang bernafas dengan insang sedangkan yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru buku atau permukaan kulit dan trachea lalu ada sistem sarap berupa tangga tali ganglion otak ini berhubungan dengan alat indra lalu pada artropoda ini memiliki alat indra seperti antena yang berfungsi sebagai alat peraba mata tunggal atau okelus dan mata majemuk atau facet organ pendengaran atau pada organ pendengaran pada insekta dan dan statosis atau alat keseimbangan pada crustacea nah untuk alat ekresinya sendiri itu berupa koksal atau kelenjar hijau nah di artropoda ini itu terdiri dari 4 kelas ada crustaceae arahnida miriapoda dan insekta nah untuk crustaceae ini itu crustaceae ini itu hewan bercangkang yang dimana habitat crustaceae ini sebagian besar di air tawar dan air laut contohnya itu lobster udang dan kepiting nah untuk ciri-cirinya itu tubuh crustaceae ini itu bersegmen atau berwas yang terdiri atas sepal torax kepala dan dada yang menjadi satu serta abdomen lalu ada bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih besar dan lebih lebar sedangkan posterior atau ujung belakangnya itu sempit pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut nah di crustaceae ini itu memiliki dua pasang antena satu pasang mandibula untuk menginggit mangsanya lalu satu pasang maksila dan satu pasang maksiliped lalu sedangkan di arah nida arah nida ini itu contohnya ada kalajengking dan tarantula dan laba-laba nah kebanyakan hewan ini itu bersifat parasit yang merugikan manusia hewan dan tumbuhan darah nida ini itu bersifat karnipora sekaligus predator tempat hidupnya itu di darat nah untuk ciri-cirinya itu terdiri dari empat pasang kaki delapan buah di bagian depan lalu ada satu pasang kalisera atau taring pisau yang mengandung racun berbentuk gunting lalu sepasang pedipalpus yang berfungsi sebagai indera lalu ada suatu organ di depan anus yang menghasilkan sutra yang disebut spinnerets lalu alat gerak arah nida ini itu berupa empat pasang kaki dan satu pasang pedipalpus untuk memegang makanan miryapoda subkelas silopoda dan diplopoda dengan tubuh berluas-luas dan setiap berluas mempunyai satu pasang atau dua pasang kaki nah tubuhnya itu dapat menjadi dua bagian yaitu kepala dan abdomen contohnya itu kaki seribu dan selanjutnya itu ada nah untuk insektas sendiri itu disebut juga serangga atau heksapoda nah heksapoda ini itu berasal dari kata heksa kata podas yang berarti kaki nah insektas ini itu mempunyai ciri khas memiliki dimana diperkirakan oleh para ahli zoologi insektas mempunyai jumlah lebih dari 70 ribu jenis nah insektas ini itu berhabitat hampir di seluruh bagian biosper kecuali di laut nah untuk di insektas ini itu dibahas juga mengenai klasifikasi serangga nah untuk klapis klap klap lalu film artrofoda supilum mandibulata kelas insektas lalu pasti untuk yang untuk ordo akhirannya itu pada serangga itu pasti petera yaitu sayap lalu pamili idae dan pamili inae nah untuk lebih jelasnya kita membahas mengenai istilah taksonomi dimana taksonomi ini itu berasal dari bahasa taksis dan nomos nah taksis ini itu artinya susunan dan nomos itu artinya hukum dimana secara penyusunan yang teratur dan bernorma mengenai organisme ke dalam kelompok-kelompok yang tepat menggunakan nama-nama yang sesuai dan benar nah contohnya ini ada urutan klasifikasi dari film yang dimana tadi sudah disebutkan kingdom pasti animalia pada serangga nah untuk contohnya belalang film arthropoda lalu kelas insekta ordo ortoftera lalu famili akrididae genus palanga lalu spesies palanga nigricornis burns dimana palanga ini itu genus nigricornis itu spesies dan burns ini itu autor atau penemu untuk klasifikasi sendiri dimana pengelompokan makhluk hidup ini itu berdasarkan persamaan ciri cara hidup tempat hidup lalu daerah penyebaran dimana dasar-dasar klasifikasi ini juga disamping berdasarkan persamaan tadi itu sering juga berdasarkan manfaat berdasarkan ciri morfologi dan anatomi dan berdasarkan ciri biokimia lalu selanjutnya itu ada aturan penulisan aturan penulisan sistem binomial nomenklatur ini itu yang disebut sistem nama ganda dimana sistem binomial nomenklatur ini itu mempunyai aturan dimana spesies terdiri dari dua kata dimana kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua ini itu menunjukkan sifat spesifiknya nah kata pertama ini itu harus diawali dengan huruf besar dan kata kedua ini itu dengan huruf kecil nah untuk aturan dicetak miring atau digaris bawahi nah jika dikertik itu biasanya harus dicetak miring jika ditulis karena tidak memungkinkan untuk dimiringkan nah digaris bawah lalu ada kata pertama itu pastinya tadi sudah disebutkan juga dimulai dengan huruf besar lalu kata kedua dimulai dengan huruf kecil tidak ada tanda penghubung lalu harus bahasa latin atau kata yang dilatinkan contohnya nila far fatalugens italics atau dimiringkan penulisannya atau nila far fatalugens yang digaris bawahi sekian review materi mengenai entomologi sekian review materi mengenai mata kuliah entomologi sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik masyaallah terima kasih cediana bagaimana nih teman-teman sangat luar biasa kan review materi yang telah disampaikan kali ini nah pokoknya teman-teman dimulai dari tadi apa ordo serangga terus morfologi gitu ya sampai ke nomenklatur mungkin teman-teman sudah paham gitu ya setelah melihat review materi kali ini nah selamat belajar jaga kesehatan dan jangan lupa like dan subscribe youtube himagro saya hasna zafira ramadhani selaku mc pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh